Bunda pernah gak sih kebingungan gimana ya caranya mengajari anak untuk menggunakan sepatu? Mungkin untuk beberapa bunda yang sudah mulai memikirkan ini biasanya anaknya itu sudah mulai berjalan atau sudah mau masuk sekolah ya dimana anak dituntut untuk bisa mandiri ya Oke Ibu Pika mencari tips nih di artikel di ASEAN PARAN ternyata ditemukan 5 tips cara mengajari anak untuk memakai sepatu Sebetulnya simple ya tapi ini juga keterampilan yang perlu dipelajari Oke yang pertama perkenalkan anak dengan sepatu tanpa tali dulu ya Sepatu tanpa tali itu banyak ya modelnya Ada seperti ini anakku masih TKA jadi dia masih aku perkenalkan dengan model sepatu seperti ini Ada talinya sih cuman talinya ini seperti model kayak karetnya aja Jadi ada perekatnya jadi modelnya masih pakai perekat Ya gunanya apa fungsinya apa kita perkenalkan pelan-pelan karena Anak-anak kan cenderung masih belajar ya Jadi saat dia bisa melepas ya melepas ini aja nih Ini melepas dan menarik ini kalau aku bilang ini lidah Lidah sepatu Lidah sepatu gini terus masukin kakinya tuh sudah hal yang luar biasa ya sudah bagus sekali ya Apalagi untuk anak-anak usia balita ya biasanya mereka sedang belajar untuk menggunakan dan melepas sepatu Setelah mereka selesai dan bisa melakukan itu lebih baik Angka lebih baik adalah bunda memberikan pujian Pujian yang tulus akan mempertahankan apa yang sudah dia lakukan Selanjutnya yang kedua Saat anak sudah mulai besar coba pelan-pelan bunda perkenalkan dengan sepatu yang bertali Tapi ini bertahap ya bertalinya jangan yang terlalu ribet-ribet dulu ya Ya bertali seperti ini boleh ya bertali yang simpel aja Ya jadi ada kan banyak tuh model sepatu ya ada yang bertali Ada yang sampai ke atas sampai di atas sini ya Tapi kita perkenalkan dulu yang paling simpel nanti sampai yang terung-rumit Oke yang ketiga setelah tadi dikenalkan dengan sepatu yang bertali Yang ketiga adalah kita bisa mencontohkan atau memperagakan bagaimana cara menalinya Ya awalnya kan mungkin kita masih bantu ya caranya untuk menali Dia melihat nih apa yang sudah kita lakukan menali sepatunya seperti bagaimana Ternyata nggak mudah loh Itu hal yang tidak mudah untuk dilakukan anak-anak Karena aku pun mengalami ya Anakku yang kelas 3 SD ya itu baru bisa menggunakan sepatu yang bertali itu masuk kelas 1 ya Kelas 1 kelas 2 ya salah satu akhir mau kelas 2 Dia benar-benar yang benar-benar memperhatikan caranya itu nggak yang langsung bisa ya Karena dia sempat pandemi ya jadi nggak ke sekolah itu juga ngaruh banget ya Otomatis kan dia tidak menggunakan sepatu ya ke sekolah ya jadi online terus Nah itu juga berpengaruh untuk anak-anak yang pandemi kemarin hanya stay di rumah ya Nah kita pelan-pelan kita beri waktu kita kasih contoh ya masukinnya seperti apa Karena kita disini butuh kesabaran Nah kita boleh pakai tuh yang namanya contoh dari video Banyak kok sekarang ya video dari YouTube ya video juga yang mungkin kita video sendiri terus kelihatin ke anak dan juga bisa menggunakan alat peraga edukasi banyak kok ya alat-alat peraga edukasi Yang bisa kayak papan itu yang kayu terus ada talinya terus anak diajari untuk masukkan kayak Masukkan talinya terus menali bagaimana caranya biar bisa jadi bentuk kupu-kupu ya Bagaimana caranya biar bisa berkat gitu Jadi perlu waktu ya bunda jadi tetap harus sabar saat melatih atau memberikan contoh caranya menali sepatu seperti apa Selanjutnya bunda boleh mengenalkan bermacam-macam atau berbagai bentuk jenis sepatu Jadi kan biasanya kita suka simpel nih pakai sepatu yang model slop-slopan seperti ini Supaya gampang cepat praktis dan nggak terlalu repot ya Tapi kadang ada yang terlalu simpel seperti ini anak jadi untuk apa ya mendapat hal baru Dia jadi enggan untuk berlatih untuk belajar ya dia memilih dengan simpel aja lah pakai yang model seperti ini ya Kita bagaimana cara mengenalkan bentuk-bentuk sepatunya itu ke anak Supaya anak juga familiar dan dengan begitu dia juga bisa variatif ya Nggak gitu-gitu aja terus gitu Keterampilannya juga akan mengasah motorik asarnya juga akan menjadi lebih baik ya Dia juga menjadi tambah pengalaman oh sepatunya model seperti ini rasanya seperti ini Oh bentuknya ini dipakai untuk ini ya Itu juga berpengaruh untuk kondisi kita mau kemana nih gitu Mau ngomol ah pakai sepatu yang keren ah yang gini aja yang krek-krekan gitu ya Pakai flip-rock udah jadi gampang gitu ya Atau mau ke sekolah nih pakai tali ya Pakai tali usir semacam-macam lah sepatu itu ya Jadi perkenalkan modelnya dari tali sampai yang tidak bertali seperti itu Lalu yang kelima ini menurut aku yang paling penting Berikan waktu anak untuk berlatih Ya kadang kita suka gemes gitu ya Nggak sabar ya Udah udah sini bunda aja tuh Udah udah sini ibu aja yang benerin Ibu aja yang pakaiin gitu ya Itu sebetulnya malah menghambat proses dia berlatih Atau proses dia belajar Kesimpulannya adalah Berlatih memakai sepatu itu sendiri adalah sebuah keterampilan yang penting dan tidak boleh diabaikan Nah ini juga bisa membuat anak menjadi lebih percaya diri Membuat anak lebih yakin bahwa dia bisa Ya jadi beri waktu ya bunda Untuk dia mau belajar berlatih memakai sepatunya sendiri Oke itu tadi info dari ibu pika tentang 5 tips Caranya mengajarkan anak menggunakan sepatu atau memakai sepatu Semoga tips dari ibu pika ini bisa bermanfaat Selalu ingat untuk share, like, komen Dan boleh kalau bunda ada request Mau kasih tips apa lagi nih Silahkan tulis di kolom komentar Oke bunda Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa